Hai olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka aduh nyaris Pak Oh enggak ya bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya polo gato Wow polo merah udah habis lalu mau labar udah habis space Hai sekali bikin lalu akan apa saya kasih ke orang sekarang saya akan menikmati Sumatera Bali polo gato ini adalah adeknya si polo merah kalau polo merah 5050 dia 8020 kalau kombinasi dia nulisnya Sumatera Bali 5050 berarti 50 Sumatera Bali 5050 Sumatera 50 Bali nah kalau dibilang 8020 berarti 80 Sumatera 20 Bali ya enggak anggap aja iya soalnya nih si workas di salah satu blend yang harganya in the middle enggak murah nge-mahal tapi dia kadang suka miss ininya miss apa misinformasinya less informasi kayak polo merah itu yang Arabica mana ya yang robusta mana ya gitu atau kayak si kayak si mafiole semuanya Arabica berapa persen Arabica floresnya Sumateranya berapa dan malabarnya enggak ditulis yang penting sih kalau memang outputnya enak ya udah lah ya gitu nggak usah dibahas tapi kalau tebakan saya Sumatera Bali jadi 80 Sumatera 20 Bali ya notnya very low acidity medium dark rose not dari karakternya adalah peanut butter clove cacao nibs caramel roast nut baiklah kita akan buka dulu si binnya workas ini nggak pernah claim dia bin grade 1234 dia bikin aja lah ya ya nggak papa juga sih ya mungkin memang dia nggak pakai grade satu grade satunya di ekspor ke Jepang ya pak ke Jepang dan ke Cina kayaknya ini si workas ya dia kayaknya sebelum sebelum main di frosting dia mainnya di ekspor di depan jadi itu di meja jadi sebelum main di sekarang banyak banget roasting roster roster yang awalnya main di ekspor kopi main di rostering juga kayaknya untuk memenuhi kebutuhan market lokal walaupun sekali lagi yang saya tahu ya sekian puluh persen kopi kita grade satunya di ekspor ke luar negeri ke Eropa Amerika atau ke negara-negara non penghasil kopi kayak Jepang Cina Korea juga jadi banyak banget kesana Bersatu Oke kita akan lihat bingnya Yes kita lihat bingnya ya kita akan lihat bin secara seksama aromanya sih enak rosenya oke ya kita menelah bin ini bingnya sih si Polo Gato roastingnya di medium dark yes oily walaupun bukan yang oily super oily banget hanya di beberapa titik spot aja lalu bicara roastingan ya hampir merata walaupun nih ada yang mencelit tapi enggak enggak sangat signifikan banget kalau kalian giniin lihat deh ya ini kan kelihatan nih tapi enggak jauh-jauh banget nih ini bin-bin bukan grade satu jadi kayaknya ini hasil roasting hasil 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 roster tiran yang dikirim ke luar negeri jadi ini mungkin grade jadi grade 3 itu nanti grade 3 atau 4 nanti akan dibagi lagi disortir lagi jadi bim-bin yang homogen yang pecahnya dibuang kayak gini dibuang jadi biasanya kalau grade-grade yang udah miskin banget nih ini nanti buat kopi yang sasetan ada ya hati-hati ada ya hati rai kopi-kopi sasetan biasanya udah limpahan dari kalau kata orang Quintinos itu kopi sampah pak yang dijual secara komersil ya saya enggak tahu ya saya enggak mau belum bahas itu saya bahasannya cukup di kopi-kopi ala-ala suka-suka khusus bin jadi saya enggak mau nyinggol kopi-kopi yang udah siap seduh oh iya memang enggak sempurna juga sih work tapi workhouse beberapa yang memang range mahalnya binnya homogen frostingannya tapi kalau memang di range ini 50 50.200 gram kalau sekilo itu 180 jadi harganya itu masih kategori murah kalau buat saya 180 sekilo kalau yang mafiol itu 260-an kalau nggak salah ya sekilo jadi dia lebih mahal kalau nggak salah kalian bisa cek lah di workhouse-nya sendiri saya tuh bukan tipikal yang suka menghapalkan harga karena mungkin kalau youtuber mungkin menghapalkan harga tapi kalau saya memang merasakan rasa aja tapi nanti saya akan kasih linknya di bawah untuk lihat langsung harganya bin iya bukan bin nomor satu ya workhouse ya masih banyak yang ya iyalah harga 180 ribu sekilo don't hope too much tapi kita akan cek rasanya ya sip kita cek rasanya saya akan bikin one shot 17 gram aja lah one shot ala-ala ih lebih dikit 17 gram 17 gram 17 gram 17 gram 17 gram oke kita akan giling saya set di sini ya gilingan di 2,25 setengahnya jadi Oh sorry salah di sini gilingan ya gilingan di 2 kalau ini 2,5 setengah saya set di in between jadi anggap aja 2,25 lah ya kalau kalian punya gilingan yang mahal kan per klik 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 gitu kalau ini kan langsung dari dua dua setengah langsung bertiga tapi kalian bisa siasati dengan naruhnya di di tengah-tengah gini nih kalau saya sih gilingan juga saya bius ada yang bilang Bang gilingan itu nggak boleh dibius ya aroma pulau meronya masih terbawah last one bro bro main game lu sih bro sebentar ya Oke kita akan pecahkan dulu si gumpalan-gumpalannya supaya kata orang-orang orang-orang dari robot kafelatnya it siliting katanya iya sih nggak apa-apalah gue ikutan ikutan silih distribusikan dengan merata ya supaya kanan kiri terpenuhi jadi nanti nggak ada yang mencelit biasa gitu kalau tampingnya nggak merata nanti dibagian sesuatu ada ya keluar kopinya udah merata tekan udah lu diputer oke sip halus banget lihat lihat nggak keretan nggak ya segini halus lah halus nyalain dulu airnya saya set di suhu 94 derajat celcius bikin 0-94 derajat celcius saya akan kasih airnya di 60 aja ya teman-teman oke suhu 94 derajat celcius saya akan tunjukkan panas banget nih 60 kurang deket kalau kita taruh disini aduh 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 berat banget sip kita akan tamping bersama press bersama kok tamping sih press ya press bersama oke saya lap dulu si kilasnya mari kita temp mari kita press saya taruh sini nih biar ada biar nah cantik nih pas miring ya mejanya tapi nggak apa-apa cantik banget keliatan gak sih nah super thick cute and penuh dengan godaan maut kita pinggirkan lalu saya akan merasakan supaya si kopi di dalamnya supaya si kopi di dalamnya supaya kering sip kita pinggirkan ya lalu kita akan merasa-rasa rasanya spologato ini aromanya hmm enak enak aromanya tebel banget ya oh kita foto dulu buat ini buat sesuatu lah udah saya cicipin kita pinggirkan lalu kita taruh disini nuts peanut butter cloth cacao nibs caramel roast nuts oke huh one hmm aromanya enak ting cium ting enak enak banget ketaran enak banget one two three hmm muri banget enak hmm saya bikin kopi susu ya kalau minum segini ngkacau juga nih lihat deh itiu mantul karena roasting-roasting kayak gini adalah diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di luar sana yang ingin bikin kopi susu maka setelah saya cicipin espersonya enak dan aromanya enak jadi alangkah baiknya kita oke pakai apa ini pakai susu polo gato pakai susu kita set kok susunya di seratus satu lima puluhan lah sempat puluh 150 pas harus 50 ini lalu kita akan tuang si espresonya enak espresonya ini hasilnya kita foto lagi oke lanjut 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 setelah saya mau ngabadikan untuk konten di ig ini mana buang dong kita akan aduk coba ya rasanya enakan polo gato atau polo mero kalau dari sisi espresonya lebih saya lebih suka polo gato dia lebih ada memberikan rasa lembut di mulut ada manis di mulut oke one two three hmm enak lebih enak lebih memberikan arah sensasi gurih kita akan iseng saya kasih gula ya iseng kita harus mencoba semuanya sekali lagi sebelum saya kasih gula enak saya lebih suka polo gato daripada polo mero saya kasih gula sekitar ini 7 ml 7 gram lah ini 7 gram sampai 10 gram kurang yang dikit ya yang paling manis saya lebih manis saya lebih pilih pakai gula aren kalau gula aren bubuk kalau buat saya personalnya tapi kalau buat sample orang-orang di luar sana biasa saya pakai gula cair karena saya mesti menyesuaikan ketika bikin sesuatu dengan selera orang di luar sana tetapi ini selera saya kita coba kita coba hmm lebih enak lagi saya gula tapi tidak rekomen karena terlalu manja nanti terbiasa kalian minum yang manis-manis enak banget temennya roti hmm oke lihat beraku mana ngapain dia hmm pas bangetnya kopi kopi roti serikaya pukul sama polo gato lanspon saya lebih rekomen karena dia udah ada polo gato dibanding polo mero saya lebih rekomen polo gato sih lebih enak mau dong mau apa itu kopi nyobain ini silahkan jangan banyak-banyak enak 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 orang ini bilang enak saya pun demikian mau roti gak bro enggak enak oke sekali lagi kita closing cukup sekali aja saya bikin polo gato di videokan dressnya akan saya enjoy sendiri aja karena cuma 200gram jadi gak bisa terlalu banyak eksplorasi di dalam diri saya mungkin pakai secara eso aja karena besok WFO jadi saya mengantar pakai polo gato kita akan ngopi di kantor pakai Polo Gato ya bin oke lalu roastingan oke level blank roastingannya ya 1% lah masih ada kalau dilihat secara keseluruhan 1% mungkin gak sampai 2% masih bisa dimakuni karena ini memang murah blendnya buat saya masih termasuk blend murah segi lo sekilo 160 masih murah 180 ya kalau merah tuh 165an lah kalau Polo Gato 180 jadi kalau di bawah 200 buat saya sekilo untuk blend espresso blend masih murah untuk espresso blend atau hot blend masih murah buat kalian sangat rekomen kalau buat saya rekomen buat saya buat selingan diantara kita ngopi blend-blend mahal si workas ngasih si wargas ngasih gasih apa blend espresso di in between antara Polo Mero dan Mafiole jadi dia kasih Polo Gato kalau Mafiole itu lumayan mahal tapi itu juga enak saya rekomen juga Polo Mero buat kalian yang mau eksplorasi es kopi susu bisa juga kena murah Polo Gato juga buat di tengah-tengah Buat menyeimbangkan Kalian gak mau terlalu kencang robustannya Kali Polo Gato Atau kalian gak mau ada sensasi robustannya Pakailah si Papiole Ini bicara dari Workhouse ya Saya gak membandingkannya dengan yang lain Mungkin nanti akan ada pertanyaan nih Polo Gato nih Kalau dibanding dengan blend-blend murah lainnya juga Kayak dari mana-dari mana Rekomenan mana? Oke Kita tunggu ada pertanyaannya di kolom komen Silahkan lah Oke Saya akan melanjutkan ngopi Enak Pagi-pagi Semangat ngopi semuanya Sampai ketemu di Kopi-kopi ala-ala berikutnya Sehat terus Jaga kesehatan Ciao Ciao Ale Ciao Ciao